oke jumpa lagi bersama saya tren musik kembilahan kali ini saya ingin berbagi tip bagaimana cara memotong bar atau ada bar yang kita mau hapus kira-kira begitu kali ini sebuah contoh style koplo kita lihatkan perhatikan bar nya disini ini ada 16 bar ya jadi dari 16 bar ini ada dua bar yang di bagian 13-14 kita mau hilangkan gitu ya kira begitulah sebuah contohnya Oke kita putar dulu ini kita lihatkan dulu berapa bar dia perhatikan perhatikan ya ini lihat jadi untuk kali ini kita praktekkan bagaimana cara menghapus menghapus bar 13 dan bar 14 jadi kita bar bar 15 dan 16 kita naikkan ke atas eh langkah pertama yaitu kita masuk ke sini bar dan kopi ya di ada di sini di channel di channel ini ada namanya bar kopi nah di bar kopi ini adalah kita harus memahami kita harus memahami dulu ini memahami apa maksud dari source sumber ini ya sumber bahasa Inggrisnya susah s-u-r-c-e source atau sumber ini destinasi destiny destination ini adalah kemana dia akan kita letakkan nah jadi Hai kita ambil dari mana ke mana gitu kira-kira ya jadi Oh kita kan tadi mau menghilangkan bar 13 dan 14 jadi kita ambil di sini kita naikkan menjadi Hai 13 nah di last terakhirnya ini ini adalah 14 jadi Hai yang kita mau copy ke atas kita mau hilangkan 13 14 nya jadi supaya 13 14 hilang tentunya kita akan meng-copy 14 dan 15 dan 16 karena yang mau kita hilangkan itu adalah 13 dan 14 jadi kita copy lah sumbernya dari 15 16 destinasi nya itu adalah mulai dari tentu yang kita akan pindahkan tadi kemana ke 13 dan 14 kita hilangkan jadi kita munculkan di sini destinasi nya atau tempat letak pengopinya itu adalah 13 Hai jadi kita ini ada sumber-sumber yang akan di copy ke atas ini adalah tempat tempat meletakkannya tempat meletakkan sinilah yang kita akan hilangkan gitu kira-kira pemahaman gitu memang tidak bisa kita potong langsung bar yang 13 14 itu tidak bisa kita potong saya belum menemukan bagaimana menghilangkan 13 14 itu di tengah-tengah kalau menghilangkan di hujung itu kan gampang tinggal tinggal di execute berapa bar tinggal jadi bar hujungnya hilang kalau ini tentunya kita harus dulu copy dulu bar yang kita akan naikkan ke atas kita copy ke tempat yang akan dihilangkan nah jadi seperti ini ya eh kita sumbernya 15 16 destinasi nya 13 karena 13 itu yang mau kita hilangkan dan 14 dua bar yang kita copy setelah ini kita sumbernya naikkan ke atas ini yang kita hilangkan destinasi ini adalah bakal hilang ya bakal hilang tempat yang di copy ini sumber di copy ini tempat yang di copy tempat yang di copy Oke tinggal di execute nah itu kita lihatkan bunyinya ya nanti 13 14 nya itu berubah menjadi 15 16 nah ada dua kali jadi ada dua kali 15 16 13 14 itu karena kita copy ada dua kali jadi untuk menghilangkan bar ke 15 dan 16 tinggal kita tentukan sini eh ini apa namanya kita execute aja tinggalkan jadi 14 ini kita tinggalkan jadi 14 ya tinggal 14 ya jadi dia bar nya tadi kita potong jadi tinggal 14 16 kita potong kita potongan kita mau ngambil yang membuang tadi 13 14 jadi sudah kita copy 15 16 ke atas lalu kita buang lagi 15 16 nya jadi tinggi terpotong lah yang bar 13 dan 14 ini tinggal di execute jadi bar nya jadi tinggal 14 Oke kita coba bunyikan ya kita tinggal bunyikan ini dengan dengarkan ini kita perhatikan bar ini jadi 3 3 3 14 9 10 11 12 12 13 14 nah tinggal jadi eh jadi itu dia jadi kita sudah meng copy membuang Pak Anobar ke-13 yang aslinya 13 14 aslinya dengan cara meng copy dulu bar ke-15 dan ke-16 setelah itu baru kita execute eh jumlah bar nya menjadi 14 sehingga hilanglah bar 13 14 aslinya ke dal ke yang aslinya hilanglah dia tinggal 14 14 nah kira-13 nah kira-kira begitulah adalah memotong bar bagian tengah ya bar bagian tengah kira-kira begitu setelah ini kita tinggal save eh kita tinggal koplo oke aja kita rubah sedikit nah itu akan berbeda dia bunyinya dengan yang aslinya tadi kalau koplo yang ini 16 di variasi nomor 3 tadi ini ini perhatikan bar nya 16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nah 16 ya jadi 16 bar nah kalau yang ini tinggal 14 bar jadi sudah ada hilang bagian 2 bar nya kita coba putar ini dia ini yang sudah kita edit ya yang sudah kita potong 14 dan 13 dan 14 nya jadi dia langsung pil in di ujungnya 12 12 13 nah itulah dia cara memotong bar di bagian tengah atau di bagian mana yang kita potong dengan cara mengkopi dulu ke bagian hujungnya ke atas baru kita potong execute bar sesuai dengan yang diinginkan oke saya rasa cukup penjelasannya kalau masih belum paham tinggal di komen di bawah video ini dan jangan lupa subscribe like and comment sampai jumpa ke video berikutnya salam musisi selamat menikmati